Halo assalamualaikum welcome back to my channel Fincharyani kali ini aku mau share lagi ya guys Cara buat video transisi simple transisi menggambar gitu ya Jadi kita seolah-olah lagi gambar nanti gambarnya itu jadi nyata ya Oke langsung aja kalian bisa buat video mentahan sebanyak 2 video before dan after Contohnya seperti ini ya guys disini aku mau menggambar gelas minuman ya pakai sedotan gitu Nah untuk video afternya disini aku udah megang gelasnya ya Jadi simple banget gerakannya juga disamain aja Ini tuh sama kayak transisi bendera ya Kayak gambar bendera gitu atau mau gambar baju bebas terserah kalian Disini aku contohin gambar gelas minuman ya Oke kalau kalian udah buat video mentahan seperti itu lanjut kita bikin sketsa gambarnya ya Nah bikinnya itu di aplikasi instagram kalian bisa buka aplikasi instagram Kemudian kalian bisa klik tanda plus yang ada di tengah bawah ya Kemudian kalian bisa pilih cerita Nah kemudian kalian bisa klik tulisan A yang ada di sebelah kiri itu ya Nah kemudian kalian bisa pilih warnanya tapi disini aku pilih latar yang hitam aja ya Kemudian lanjut Ini kalian bisa klik selesai yang ada di atas ya Kita gak usah tulis apa-apa Lanjut kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Kalian bisa pilih yang gambar ya Nah untuk gambarnya itu kalian bisa pilih warnanya ya Disini aku contoh warna pink Nanti kalian sebelum kalian menggambar Kalian bisa aktifkan screen layarnya terlebih dahulu ya Jadi ketika kalian gambar itu sudah terekam gitu ya Nah ini aku contohin udah gambar Nah kalau kalian udah selesai menggambar Kalian stop screen layarnya ya Di stop dulu Kemudian ini kalian bisa keluar aja dari aplikasi instagram Lanjut kalian bisa buka aplikasi cap card kalian Kemudian klik proyek baru Kalian masukkan video before dan afternya ya Kemudian klik tambah Lanjut kalian non aktifkan dulu suara audionya yang ada di sebelah kiri ini ya Kemudian lanjut kalian rapikan untuk video beforenya Bebas ya durasinya mau seberapa Nah kemudian ketika kalian menggambar ya Di bagian sini Ini kalian bisa klik overlay Menu overlay Kemudian klik tambahkan overlay Kalian masukkan video screen layar yang lagi gambar ya Kemudian klik tambah Kemudian lanjut kalian klik menu transformasi Pilih ubah ukuran Kalian kecilin aja ukurannya sampai segambar Ya segini ya contohnya Kalau udah klik centang Kemudian si hitamnya ini kita bisa hilangkan ya Kalian bisa pergi ke menu hapus latar belakang Kemudian pilih kunci kroma Nanti si bulatannya ini arahkan ke warna hitam Supaya si hitamnya hilang ya Kemudian kalian atur aja Kalau udah klik centang Kemudian kalian atur ya untuk overlaynya Dipasin aja di jari kalian ya Nah kalau misal gambarnya ini agak lelet Ya biasanya tuh agak lelet Kalian bisa atur di menu kecepatan ya Bisa dicepetin Seperti ini Nah kalau udah pas Nah pas di transisiannya ini ya Pas ini aku mau ambil gelasnya Ini kalian bisa cut di bagian sini ya Dikat aja Nah pas ngambil Ini di cut overlaynya Kemudian atasnya juga ya untuk video awalnya Juga di cut Kita sambung ke video afternya Nah seperti ini kalian atur aja ya Untuk video afternya Dipasin pas kalian ngambil gelasnya Nah kayak gini Simple banget ya Kalau udah ini kalian bisa atur Untuk video afternya Akhirnya bisa di cut ya Kalau misal kelebihan Kemudian si hitam tulisan cap cut terakhir Juga dihapus Oke kalau misal sekiranya sudah mulus ya Kalian bisa Tambahkan audio Pilih di ekstrak Pilih sound audio yang kalian udah download di tiktok Kemudian klik ekstrak Dan tambah audio Untuk soundnya bebas ya guys Terserah kalian Nah kalau udah kalian bisa cek-cek aja Dari awal sampai akhir Apakah sudah rapi atau belum Nah kalau udah rapi Coba kita lihat previewnya ya guys Kurang lebih hasilnya seperti ini Oke guys Sejadinya seperti itu ya Simple banget Kalau udah jadi Kalian langsung aja Klik explore yang ada di pocok kanan atas Kemudian kalian bisa langsung posting Di tiktok Ataupun rilis instagram kalian Oke sekian tutorial dari aku Semoga membantu Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share-nya Dan nantikan giveaway kecilnya dari aku So jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax